Bangsa Indonesia punya sejarah yang panjang banget, hingga proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum disebut sebagai Indonesia, ternyata ada beberapa nama yang sempat digunakan untuk Indonesia. Nama Indonesia sendiri diciptain oleh James Logan pada tahun 1850-an. James Logan merupakan editor dari jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Nah, Dwi Pantara adalah nama Indonesia pertama sebelum masa kemerdekaan. Dwi Pantara merupakan nama Indonesia yang pertama. Nama ini tercatat dalam catatan kuno bangsa India. Seperti yang diketahui, Indonesia dulu tuh memiliki banyak kerajaan Hindu. Dimana agama Hindu yang berasal dari India masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi. Dwi Pantara berasal dari dua kata dari bahasa Sansekerta yakni Dwi Pa yang artinya pulau dan antara yang artinya luas atau sebrang. Jadi, Dwi Pantara artinya kepulauan tanah sebrang. Selanjutnya adalah Nusantara. Sebutan Nusantara pertama kali digunain pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini berdasarkan isi dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajamada pada tahun 1336. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara meliputi seluruh Nusantara dengan politik luar negeri dan punya semboyan Mitreka Satata yang artinya selalu bersahabat. Hal tersebut dikuatkan dan tercatat dalam buku Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca. Mahapati Gajamada merupakan tokoh yang berpengaruh banget di jaman kerajaan Majapahit. Tapi, walaupun udah nggak dipakai lagi, nama Nusantara sampai sekarang masih sering banget diucapkan sebagai julukan bagi bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1497, nama Nusantara berganti jadi Hindia setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama Hindia dikasih khusus sama Vasco Dagama, seorang penjelajah asal Portugis yang nemuin kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Waktu itu, Vasco Dagama pergi buat nyari rempah-rempah dari Eropa melalui India sampai akhirnya dia nemuin kepulauan yang kemudian diberi nama Hindia. Nama Hindia dipilih karena letaknya yang berbatasan dengan samudera Hindia. Terus, di tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Hindia dan menaklukkan wilayah. Di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, nama Hindia pun diubah jadi Hindia Belanda. Penambahan kata Belanda disebut sebagai tanda penekanan bahwa wilayah Hindia merupakan milik kekuasaan Belanda. Pada 1860, Edward Dawes Dekker yang merupakan penulis asal Belanda, mengusulkan nama baru yaitu Insulin. Karena dia ngerasa jijik saat mendengar nama Hindia Belanda. Hal itu dikarenakan Belanda udah ngelakuin perlakuan buruk terhadap rakyat Indonesia. Hingga nama Hindia Belanda mendapatkan stigma negatif di dunia internasional. Arti Insulin sendiri merupakan kepulauan yang berasal dari bahasa Latin. Lalu, pada tahun 1869, seorang penjelajah asal Inggris, Alfred Russell Wallace, memperkenalkan sebuah nama baru yaitu Kepulauan Melayu atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan The Malay Archipelago. Nama Kepulauan Melayu memiliki makna pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Di tahun 1942, Indonesia dijajah dan dikuasai oleh Jepang. Selama kekuasaan ini, nama Indonesia diubah menjadi To Indo yang berarti Hindia Timur dalam bahasa Jepang. Nama ini berlaku selama masa pendudukan Jepang untuk menyebut wilayah taklukannya. Dan setelah 8 kali berganti nama, akhirnya nama Indonesia digunakan secara resmi setelah masa kemerdekaan pada tahun 1945. Ternyata, nama Indonesia udah ada lho sejak tahun 1850. Yang diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel yang merupakan ilmuwan dari Inggris. Keduanya menyebut Kepulauan ini sebagai Indonesia di majalah Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Di tahun inilah, nama Indonesia pertama kali muncul dan dipakai hingga saat ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni Indus yang berarti Hindia dan Nesos berarti Kepulauan. Nah, dari kedelapan nama terdahulu dari Indonesia tadi, nama mana nih yang paling unik menurut kamu? Kasih pendapatnya.